Ini adalah bumi 542 tahun yang akan datang Bumi dibagi menjadi dua ekstrim Kota langit ditinggali oleh orang yang berduit dan kuat Tapi orang yang biasa cuma bisa tinggal di bawah bumi Seperti kehancuran Di dalam tempat sampah yang besar Dokter menemukan sebuah sisa-sisa robot wanita Tubuhnya sudah menjadi seperti ini Tapi otak dia masih hidup Dokter memutuskan untuk membawanya pulang Pembantunya membuat sebuah tubuh utuh yang baru Besoknya si gadis terbangun Dia melihat tubuhnya dengan bahagia Saat makan dokter memberi sebuah jeruk Si gadis mengambil dan langsung menggigitnya Karena masa mojanya menjadi menggerut Ternyata si gadis tidak tahu ini apa Dia kehilangan semua ingatannya Dokter memberikan nama baru pada A-nya Yaitu Alita Setelah makan dokter membawa Alita keluar Alita melihat dua robot di papan iklan Sedang bertarung Ini adalah pertandingan bola besar yang kejam Alita sangat tertarik Dokter tak ingin melihat Alita terluka Memberitahunya dia tidak boleh melihat ini Setelah ini Alita bertemu sekelompok orang Sedang bermain permainan bola besar Seorang anak laki lagi bermain Yeremia mengajak dia bersama Baru pertama Alita sama sekali tak bisa Dan sengaja ditabrak oleh salah satu orang hitam Dia tak kalah Dan bangkit meneruskan pertandingan Kali ini orang hitam masih ingin menabraknya Kali ini Alita merebut bola Selesai pertandingan Yeremia membawanya makan coklat yang belum pernah dia makan Dan masih membawa Alita ke markas rahasia Di tempat ini bisa melihat jelas kota langit Mimpi Yeremia adalah pergi ke sana tanpa khawatir Lalu dia membawa Alita pergi menuntut pertandingan bola motor Tengah arena, balap lapangan, olahraga, puluhan robot keren Semuanya berusaha mendapatkan pemenang Bahkan nyawa pun tak mau Untuk merebut bola motor robot Robot ini bermain licik Kemudian ada yang kehilangan nyawa Tepat saat ini robot hijau bermain merebut bola Merebut merah di belakang Langsung menembakkan serangan Robot merah di belakang langsung menembakkan serangan Langsung menusuk tubuhnya Lalu lebih banyak robot yang menusuk robot hijau Dia hancur dan rusak di tempat Robot merah berhasil mendapatkan kemenangan Tak lama pertandingan selesai Diserang oleh orang di depan pitubar Beberapa orang kaya membawanya dengan mobil Orang kaya memotong langannya Saat ini Halim perlahan-lahan berjalan kemari Orang kaya ternyata adalah Yeremia Ini adalah pertandungan bawa tanah yang kotor Yeremia pergi setelah membayar Yeremia bukan pertama kalinya melakukan hal ini Dia dan beberapa orang lainnya berspesialis membuat tangan Dan setiap hari membawa Alita berenang di gunung dan air Saat ini mereka berjalan ke depan danau Di dalam air ada sebuah reruntuhan pesawat terbang angkasa Alita seperti pernah melihat dan langsung melompat ke dalam air Dia mudah menggerakkan tangan Mija kontrol mulai sendirinya di depannya Selamat menangnya seketika muncul sebuah kode misterius Terakhir baju perang robot muncul di depan Alita Terima kasih telah menonton!